7 Negara Yang Mengevakuasi Warganya Dari Afganistan Dengan Cepat Setelah Taliban menguasai ibu kota Kabul, situasi di Afganistan semakin mencekam. Ribuan orang berlarian mencoba mendapatkan penerbangan komersial maupun militer untuk bisa melarikan diri dari Afganistan. Sejumlah negara, termasuk Indonesia yang warga negaranya berada di Afganistan, segera melakukan evakuasi dengan cepat. Seperti apa saja negara tersebut? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan tombol loncengnya ya kak, agar kakak menjadi orang pertama yang mengetahui video terbaru dari sapi betina. Berikut beberapa negara yang melakukan evakuasi warganya dari Afganistan dengan cepat versi sapi betina. Kesatu, Indonesia Setelah kejatuhan Kabul ke tangan Taliban, pemerintah Indonesia mengevakuasi WNI dari Afganistan dengan pesawat milik TNI Angkatan Udara. TNI Angkatan Udara melakukan misi evakuasi dengan armada pesawat Boeing 737-400 milik Skadron Udara 17. Sebanyak 26 WNI di ibu kota Kabul, tercatat dievakuasi pada Jumat 20 Agustus 2021. Tindakan ini sebagai bentuk nyata dan konkret atas kepedulian pemerintah terhadap warga negara Indonesia yang saat ini tengah berada di Afganistan. Dalam misi ini, Boeing 737-400 membawa 13 awak pesawat serta 20 orang kelompok satuan penugasan yang dibentuk khusus untuk mengevakuasi WNI di Afganistan. Misi penerbangan ini dilaksanakan dengan rute Jakarta, Aceh, Kolombo, Karachi, Islamabad, dan dilanjutkan rute selanjutnya yakni Islamabad, Kabul, Islamabad, Karachi, Kolombo, Aceh, Jakarta. Kedua, Amerika Serikat Amerika Serikat menjadi negara yang paling banyak mengevakuasi warganya dari bandara udara di Kabul. Sejak tanggal 18 Agustus, Amerika telah menargetkan untuk mampu melakukan penerbangan dengan membawa sekitar 5.000 hingga 9.000 orang perharinya. Banyak pesawat yang digunakannya, seperti salah satunya pesawat angkut C-17 Globmaster yang paling fenomenal. Pesawat yang pada teknisnya dirancang untuk mampu mengangkut 100 pasukan penerjun payung dalam sekali terbang itu, diduga akan terbang di luar skema standarnya. Dalam dokumentasi video, nampak C-17 Globmaster ditumpangi oleh para pengungsi di atas roda pendarat pesawat hingga akhirnya jatuh saat mengudara. Ketiga, Jerman Jerman juga turut menurunkan pesawat militer Airbus A400 untuk misi evakuasi warganya. Pihaknya berupaya membawa pulang ribuan warga berkewarga negaraan ganda Jerman-Afghanistan, pegiat hak asasi manusia, pengacara, dan orang-orang yang bekerja dengan pasukan asing. Jerman sendiri memiliki kontingen militer terbesar kedua di Afghanistan setelah Amerika. Dilaporkan, pesawat pertama membawa 130 orang dari Afghanistan mendarat mulus di Frankfurt, Jerman pada 18 Agustus pagi hari. Namun, menurut sumber CGTN, pesawat tersebut hanya membawa tujuh orang saja. Walau demikian, Jerman masih terus mengupayakan evakuasi. Maskapai penerbangan Jerman Lufthansa melakukan penerbangan khusus untuk menerbangkan pengungsi dari Pasken ke Frankfurt-EM Main. Keempat, Inggris Segera setelah ibu kota Kabul berhasil direbut oleh Taliban, tentara Inggris dari 16 Air Assault Brigade tiba di Kabul, Afghanistan untuk membantu warga negara Inggris meninggalkan negara itu. Pada 15 Agustus 2021, sebanyak 600 prajurit diterjunkan dengan misi evakuasi warga Inggris dan warga lokal Afghanistan yang ingin mencari swaka. Menggunakan pesawat milik Royal Air Force, penerbangan evakuasi pertama yang membawa warga negara Inggris dan staff kedutaan tiba di Inggris pada Senin 16 Agustus 2021 malam hari. Menteri Pertahanan Inggris mengatakan, Inggris berupaya mengevakuasi warga negaranya dan warga Afghanistan yang memiliki hubungan dengan Inggris. Saat ini setidaknya ada 4 pesawat C-17 Globemaster III Inggris, 1 unit A-400M Atlas, 1 C-130 Hercules, dan 3 pesawat lainnya yang saat ini dalam tahap evakuasi. Kelima, Kanada Kanada dikabarkan telah menutup kantor duta besarnya dan akan menerjunkan pasukan khusus ke Afghanistan untuk mengevakuasi staff kedutaan besarnya. Selama misi di Afghanistan, dilaporkan lebih dari 150 personil tentara Kanada tewas. Juru bicara Departemen Urusan Luar Negeri Kanada, Siara Trudeu, menolak memberikan komentar spesifik tentang evakuasi staff kedubesnya di Afghanistan. Namun pemerintah Kanada berkomitmen menampung warga Afghanistan yang dianggap tak terpisahkan dengan misi Angkatan Bersenjata Kanada. Mereka adalah orang Afghanistan yang sebelumnya adalah para penerjemah, juru masak, pengemudi, tukang bersih-bersih, pekerja konstruksi, penjaga keamanan, dan staff kedubes. Dilaporkan jika pihaknya menyiapkan dua pesawat angkut militer C-17 Globemaster untuk upaya evakuasi. 6. Belgia Belgia juga diketahui menjadi salah satu negara yang melakukan operasi penyelamatan di Afghanistan. Pihaknya telah mengerahkan pesawat militer menuju Afghanistan untuk keperluan evakuasi. Pesawat militer Belgia jenis A-400M terbang dari bandara militer Melsbrok, Belgia pada Rabu 18 Agustus 2021. Selain A-400M, Belgia juga mengerahkan dua unit C-130 Hercules. Falcon 7 dilaporkan menjadi pesawat pertama yang berangkat ke Afghanistan. 7. India Pesawat Angkatan Udara India C-17 Globemaster dilaporkan telah mengevakuasi lebih dari 170 warganya, termasuk Duta Besar India dari Afghanistan, pada selasa 18 Agustus 2021. Para diplomat dan warga sipil India bergegas keluar dari negara tersebut setelah Taliban merebut ibu kota negara. Angkatan Udara India telah mengerahkan C-17 Globemaster untuk melakukan misi penyelamatan. Meski begitu, sebagian kecil warga India masih tertinggal di negara tersebut dan masih tengah diupayakan untuk dibawa pulang. India diketahui mendukung pemerintahan Afghanistan, yang mana telah menghibahkan helikopter serang Mi-35 dan akhirnya telah jatuh ke tangan Taliban.